Nah sedangkan tema kecilnya kita akan berbicara tentang most importance of one man Jadi nilai terpenting seorang manusia Betul kita manusia ya Bapak Ibu ya Kita manusia, kita manusia yang luar biasa Kita gambaran Allah, kejadian 1 dan 6 ya Kita gambaran Allah Betapapun kondisinya kita, kita gambaran Allah Gak ada orang yang mengidolakan orang lain yang setiap hari itu melihat gambarnya orang lain Misalnya yang muda-muda punya media sosial Yang dilihat kebanyakan adalah gambarnya diri sendiri, betul gak? Kita jarang melihat gambarannya orang lain yang kita lebih banyak lihat adalah gambaran dirinya sendiri Itu berarti gak ada yang memandang diri kita dulu Kita selalu memandang diri kita sempurna Nah jadi makanya ini adalah suatu tema yang tepat untuk kita hari ini Bapak Ibu Bapak Ibu adik-adik yang saya kasihi Harus percaya bahwa apapun yang dilakukan Tuhan kepada kita Dan di dalam kita selalu dimaksudkan untuk ditunjukkan atau menunjukkan sesuatu kepada dunia Di mana kita hidup Jadi Tuhan tempatkan kita di dunia Itu sesuatu tempat yang luar biasa Bukan hanya kebetulan belakang Kita ditempatkan di dunia untuk menjadi terang dan garam Sayur kalau gak ada garam gak enak Dunia kalau gelap pasti sangat tidak enak Kita bisa tanya kepada mereka yang tunanetra ya Bagaimana rasanya Atau kita merem aja udah jangan melek-melek Selama satu jam Wah pasti galau Kalau meremnya karena keinginan sendiri Mungkin kita bisa sewaktu-waktu ngitip-ngitip sedikit ya Tapi kalau meremnya karena diplaster sama dokter Wow itu kita sudah merasa gila bulita luar biasa Nah kita dikondisikan oleh Tuhan menjadi terang dan garam Karenanya tanpa adanya perubahan hidup dan buah-buah pertobatan yang nyata Maka kekristenan kita akan menjadi sia-sia Tidak peduli berapa kaya Berapa pintar atau hebatnya kita Nol Kalau kita hadir di dunia ini hanya menjadi cundang Hanya menjadi satu sambungan bagi orang lain Nol Hidup kita tanpa makna Karena apa? Karena kita hidup di era kesatuan Yang memegang peranan sangat penting Ini orang Kristen ini orang-orang yang memiliki peranan sangat penting untuk mengubah dunia Kita harus mengakui Bahwa anak-anak Tuhan adalah pilihan-pilihan Tuhan Yang memang ditakdirkan dan diciptakan untuk mengubah dunia Tidak norok bontek Norok bontek apa norok bontek ya Tidak ngikut saja, tidak ngekor saja Karena kita memang dilahirkan itu jadi kepala bukan jadi ekor Nah selama ini banyak sekali orang yang hebat yang muncul Dari anak-anak Tuhan Kalau kita belum seperti itu Jadilah seperti itu Kenapa? Karena kesempatan itu terbuka lebar untuk kita Putra anak kota Anak raja Keistimewaan anak raja jelas luar biasa Nah Saudara ku yang bekas Dalam area kerjasama sebuah tim Setiap orang dapat menampilkan kekuatan, keunikan, talenta masing-masing Dan dalam area kerjasama akan menghasilkan kekuatan yang hebat Kita sebut sebagai best performance Nah kadang-kadang kita tidak terasa bahwa kita ini hadir diantara teman-teman kita yang lain Kita menonjol sendiri ya Seri kali orang Kristen Kalau bekerja bersama dengan orang-orang Kristen Itu cahayanya tidak tampak Karena semua berpercaya semua Tetapi manakala dia bekerja di area Dimana sebagian besar itu bukan orang Kristen Kita tampak berbeda Prestasinya Penampilannya Cara ngomongnya Sampai suatu saat Saya beberapa kali bertemu dengan community atau tempat kerja Dia bilang Maklumlah dia orang Kristen makanya baik Maklumlah dia orang Kristen makanya pinter Maklumlah dia orang Kristen Tapi eu tode Paklin Bet Flash Bet色 Bet Bet